Pria ini mengambil peluru dengan tangan kosong. Tidak hanya bisa mengambilnya, dia bisa mengubah bentuk peluru di tangannya. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan seperti ini? Pria ini juga memiliki wajah yang cocok. Dengan kemampuannya, dia datang ke lapangan bisbol. Mesin berjalan, menembak bisbol. Berhasil, pria itu berhasil menangkap bola bisbol yang terbang di atas. 1, 2, 3. Kemudian pria itu menyadari, dia berkata pada dirinya sendiri. Dia bisa mendapat medali dengan mudah. Dia ingin mencobai kemampuannya. Dia mengatur mesin lebih cepat. Kali ini, dia masih bisa mengambil bolanya. Untuk menambah tekanan, dia memanggil seorang temannya. Dia memberinya sebuah pistol, menyuruhnya untuk menembaknya. Dan dia akan menangkap pelurunya. Temannya kaget dan berkata ini gila. Orang mana yang bisa menangkap peluru. Tapi pria itu sangat yakin. Temannya mulai mengarahkan pistol. Tetapi dia masih tidak bisa menembaknya. Dia ingin menyerah. Tapi tidak sengaja ia menarik pelatuknya. Pria itu menangkap pelurunya. Setelah temannya, tahu dengan kemampuannya. Dia sangat bersemangat. Dia berkata dia punya teman seorang Superman. Tidak ada yang bersemangat. Seperti dirinya, pada orang yang bisa terbang ini. Temannya menyuruhnya untuk terbang. Dan dia akan menjadi terkenal. Tetapi pria itu mendengarkannya dan menolak. Sekali bermain tidak baik. Saya tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Temannya berkata padanya. Saya sudah melihat bakatmu sejak kecil. Kejutan ini. Pasti Superman langka dalam satu abad. Cepat cobalah. Terbanglah. Jika terjadi sesuatu saya akan menjaga istrimu. Kemudian dia bersiap. Pria ini memutuskan. Dengan kecepatan yang luar biasa. Dia melompat. Tapi pria itu jatuh ke bawah. Temannya terkejut melihatnya. Dan inginnya untuk merawat istrinya. Tapi ternyata, pria itu bangkit berdiri. Dia bangun tanpa cidera. Tapi dia membuat lubang besar di tanah. Saat melihat bahwa dirinya memiliki kekuatan yang besar. Jadi tidak perlu khawatir. Melihatnya melompat. Secara langsung. Tapi dia tidak bisa terbang. Dia hanya bisa menari sendiri. Dengan kekuatannya yang besar. Semakin besar dengan kekuatannya. Sudah saatnya dia menjadi pahlawan kriminal. Pria itu pergi untuk menangkap perampok dengan bantuan temannya. Mobil perampok melarikan diri di jalan. Pria itu meloncat dari atas. Langsung menghentikan mobil penjahat. Lalu membuka pintu mobilnya. Kemudian melempar penjahat itu. Pria ini sangat bersemangat. Tapi ada tembakan di belakangnya. Tidak beruntung. Ternyata perampok ini memiliki kaki tangan yang lain. Dia tekena tembakan di kepalanya. Pria itu jatuh ke tanah. Dan mulai menghubungi temannya. Dia meminta bantuan temannya. George. Tolong saya, George. Saya tertembak. Saat dia tersadar. Dia melihat dirinya di dalam rumahnya sendiri. Temannya tidak membawanya ke rumah sakit. Temannya langsung berkata. Dia tidak ada maksud lain. Jika saya membawamu ke rumah sakit. Tidak menemukan peluru. Di dalam kepalamu. Saya baru saja menyelamatkanmu. Kemudian pria itu berkata. Bagaimana dia menghadapi istrinya. Istrinya kemudian masuk dengan gembira. Dan memberikan sebuah trik sulap untuknya. Sebuah lukisan yang tergantung di beberapa ruangan. Dia dengan sangat cepat mengambilnya. Pria itu baru saja tahu. Istrinya memiliki kekuatan super. Istrinya dengan cepat datang ke sebuah acara. Dengan kemampuan supernya. Dia bisa lebih cepat dari kendaraan. Segala sesuatu di depannya. Bisa ia lewati dengan mudah. Dia melewati banyak kendaraan. Sabuk pakaiannya memecahkan cermin mobil. Karena kecepatan yang luar biasa. Pada awalnya. Istrinya juga malu seperti suaminya. Dia mencari temannya. Menyuruh temannya untuk mengukur kecepatannya. Pertamanya 602 km per jam. Yang kedua 718 km per jam. Yang ketiga 1000 km per jam. Kemudian wanita itu berkata. Saya bisa lebih cepat. Rekannya menyuruhnya untuk mengikuti olimpiade. Waktunya untuk memenangkan medali untuk negara. Wanita itu berkata. Dia akan dianggap sebagai seorang monster. Setelah menyadari dirinya memiliki kecepatan yang luar biasa. Dia makan sangat banyak. Tapi bagaimanapun dia makan banyak tetap tidak gemuk. Kemudian ada yang bertanya padanya. Dia membeli sangat banyak makanan. Dia menjawab sangat banyak kerjaan. Jadi dia tidak ada waktu untuk anaknya. Dengan seketika dia sudah ada di sisi anaknya. Sekarang dia punya cukup waktu. Hubungan dengan suaminya lebih baik. Ini keadaan yang sangat baik. Setelah keduanya tahu punya kekuatan. Mereka mulai memikirkan sebuah pertanyaan. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba punya kekuatan seperti ini? Di dalam hati. Mereka hanya bisa menebak. Ketika penerbangan itu jatuh. Suatu say mereka sekeluarga pergi berlibur. Di tengah perjalanan, pesawat mereka bermasalah. Keluarga ini jatuh ke sebuah danau. Ada sesuatu yang berkilau di air pada saat itu. Tetapi pada saat itu mereka tidak menyadari. Sampai saat ini. Mungkin karena benda itu maka tubuh mereka jadi seperti ini sekarang. Jika seperti itu, maka seluruh kelurganya punya kekuatan. Tetapi mengapa hanya mereka yang berubah seperti ini? Mereka tidak tahu. Kedua anak mereka juga punya kekuatan. Ia langsung menghubungi anaknya. Ketika anak wanitanya sedang bersama pacarnya. Dia bisa mendengar isi hati pacarnya. Pacarnya berkata bahwa ia tidak lembut. Jadi ternyata orang ini, hanya mempermainkannya selama ini. Dan anaknya yang kedua di sekolah. Melihat soal di papan tulis. Semuanya muncul secara ajaib. Semua soal ada jawabannya, rapi dan mudah. Bagian jawaban akan muncul secara ajaib. Sebelumnya anak ini bukan anak yang pandai.